Sekarang itu saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timur Tengah Selatan siap mendukung kelancaran Pilkades di Timur Tengah Selatan. Dukcapil akan memberikan data pemilih kepada setiap desa sesuai yang tercatat di Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timur Tengah Selatan memiliki andil yang besar dalam melancarkan kegiatan pemilihan rata desa dengan memberikan data-data pemilih kepada Panitia Penyelenggara Pilkades. Kepala Dinas Dukcapil TTS Apris Manafe mengatakan tugas mereka hanyalah menyiapkan dan memberikan data pemilih sesuai yang tercatatkan di Dukcapil TTS. Jika ada warga yang telah berpindah tempat dan belum melapor kepada Dinas Dukcapil agar segera melapor kepada pihak Dukcapil. Hal ini penting untuk mendukung keakuratan data kependudukan. Menyusul ada Panitia dan warga yang mengklaim soal ketidakakuratan data kependudukan karena ada penduduk yang telah berpindah domisili tapi masih tercatat di tempat yang lama. Karena itu warga harus segera melapor jika ada perubahan data kependudukan misalnya pindah tempat tinggal ataupun sudah meninggal dunia sehingga tidak terjadi kesalahan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya memberikan data kependudukan sesuai yang dicatatkan. Kaitan dengan Pekadis, penatuan masyarakat, dari Panitia, Pekadis juga pernah kesini sempatkan kaitan dengan hal tersebut. Kami berpedoman pada data kependudukan yang dimiliki. Selama dia, kan tugas kami mencatat, mencatat apa yang disempetkan. Kalau dia sudah berpindah ke desa lain, tetapi dia tidak mengajukan pindah tersebut ke kami, maka selama itu datanya itu tetap menjadi data sesuai yang ada di KTP. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT.